Pagi ini cuaca terlihat cerah di perambanan Hall Magelang. Para peserta dari 42 negara ini terlihat sibuk mempersiapkan dan merakit mini teleskop yang akan mereka gunakan pada tes observasi benda langit di malam hari. Teleskop merupakan peranti krusial dalam tes observasi, di mana para siswa akan ditantang untuk memecahkan soal dengan meneropong benda langit secara langsung. Pagi ini kita akan merancang teleskop, teleskopnya bisa datang dengan tangan, dinamanya teleskop spika. Jadi teleskopnya bukan ukuran teleskop yang besar, hanya untuk teleskop terestial atau objek-objek bumi walaupun bisa datang untuk objek langit. Dan jadi intinya teleskopnya itu terbuat dari kertas, jadi kita merancangnya dengan lem, dengan selatip. Dan karena di bagian teleskop itu ada, itu untuk buat OTA-nya, OTA atau tabung teleskopnya. Dan ada beberapa bagian, seperti yang saya bilang tadi, itu tabungnya, mounting-nya. Dan tripod, nah untuk tripod kami menggunakan botol aqua, ya botol aqua dengan counter wedge-nya air. Untuk mounting-nya kami menggunakan dua klet siku, dan untuk tabungnya seperti yang sudah dikatakan tadi menggunakan kertas. Nah, waktu pembuatannya diberikan dari jam 9 sampai jam 12, walaupun waktu efetnya hanya dua jam. Kebanyakan peserta terlihat sudah tidak asing lagi dengan perakitan teleskop. Mereka pun sangat senang mengikuti ajang olimpiade ini. Selain menambah ilmu, juga dapat menambah pertemanan antar negara di seluruh belahan dunia. It was a very interesting thing. I'm feeling like a young Galileo or something like that, because it was very funny. It was fun and interesting. And now that the telescope is finished, I'm proud of it, because it's working. Percobaan tes observasi dilakukan di lapangan Gunadharma Kompleks Candi Borobudur dan berlangsung hanya pada malam hari. Tes yang dilakukan adalah tes Neck Eye dan Small Telescope. Di tengah kegelapan malam, para peserta terlihat serius mengerjakan soal-soal serta menerawang menggunakan teleskopnya. Di hari berikutnya, para peserta dengan sangat antusias mengunjungi SMA Taruna Nusantara Ratusan siswa SMA Taruna Nusantara menyambut kedatangan peserta IOAA 2015 dengan musik marching band serta atraksi dari Gita Bahana Nusantara Marching Band. Tujuan peserta IOAA 2015 melakukan kunjungan ke salah satu SMA terbaik di Indonesia Indonesia ini adalah untuk melihat suasana lokasi di mana mereka akan melakukan beberapa tes, yaitu tes teori dan kompetisi poster. Saya pikir itu sangat menarik karena saya tidak melihat orkestra yang sangat baik dan kami memiliki orkestra di kota saya dan di sekolah saya juga dan saya pikir orang-orang sangat sempurna. Selain itu, peserta IOAA 2015 dihibur juga dengan kesenian-kesenian tradisional Indonesia khususnya daerah Jawa Tengah serta mengunjungi stand Expo Produk Kompetensi dan Job Fair SMK tahun 2015. Well, the marching band was something really new for us because we don't have huge schools in Lithuania and we don't have such organized marching bands, you know. Maybe only like in when the kids grow bigger in the military, something like that could be such organized, you know. So it was really new. I think those people are very strong because it was so synchronized and they actually were, I don't know how to say, it was perfect. I really liked it. Di balik kesuksesan kegiatan IOAA terdapat peran para petugas penghubung atau LO yang secara sukarela memberikan pendampingan bagi para peserta. Mereka membantu para peserta dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, memberikan penjelasan mengenai lokasi serta membantu peserta dalam mencari kebutuhan pribadi mereka. Perasaannya senang sih karena pas sebelum mereka datang sempat ada kekhawatiran juga nanti gimana make friends-nya, temenannya, gimana kalau budayanya beda dan tiba-tiba misalnya salamannya atau kenalannya tiba-tiba mereka gak senang gitu dengan cara kita. Tapi ternyata juga mereka welcome gitu ya. Selain kitanya juga ramah, merekanya juga nerima, gampang berteman, asik ngajak ngobrol. Bahkan mereka kayak pamer negaranya gitu loh. Jadi seru. Mereka cerita musik-musik dari Amerika Latin itu kan. Terus mereka berbahasa Spanyol, mereka ngajarin dikit-dikit bahasa Spanyol ke saya. Saya juga cerita-cerita Indonesia. Malah udah mulai tuker-tukeran souvenir gitu. Seru sih. Kita menemani selama full kayak dari awal penjemputan di bandara sampai kita menemani untuk ke testnya dan sampai besok pulangnya juga kita selalu menemani dan kita menjelaskan hal-hal apa yang berhubungan dengan astronomi juga mungkin atau testnya. Kemudian dengan Indonesia juga kita ada penjelasan tentang budayanya atau hal lain-lain. Jadi nggak hanya kita jadi seorang LO aja untuk. Namun semua kerepotan ini menjadi pengalaman yang berharga bagi para petugas penghubung peserta IOA. 30 menit kami telah menemani Anda. Semoga ajang perlombaan Olimpia The International Astronomy dan Astrofisika kali ini dapat mempererat hubungan tali persaudaraan antarbangsa di dunia. Saya Amanda Oktavianti dan Sadeli Wahyudin melaporkan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Majulah Pendidikan Indonesia dan Majulah Indonesia. Jawa Tengah. 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 Terima kasih.